Aparat gabungan dari pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah melakukan operasi justisi di beberapa tempat keramaian. Aparat gabungan juga melakukan sosialisasi gerakan 3M untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI Polri Kabupaten Sigi melakukan operasi justisi di pasar tradisional Biro Maru. Petugas memberikan imbawan ke pedagang dan pembeli untuk disiplin dalam menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Petugas masif menggelar razia dan memberikan sanksi sosial dan denda jika pengunjung pasar tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kalau Bapak-Ibu sekalian lagi berbelanja, jangan bersandar ke depan apabila ada yang sudah memakai masker, ya, kalau tegas kepada Bapak-Ibu sekalian, karena ini sangat penting. Jangan terlalu sesak nafas, kalau tidak terlalu penting ada yang sudah disiapkan, tetap mungkin dalam bentuk akua, disanitasnya harus taruh di situ. Sebelum kita memberikan sanksi denda, kalau kepada orang per orang ini kan, diatur juga ada sanksi denda itu. Setiap yang tidak memakai masker, ya, dikenakan denda 50 ribu per orang. Kalau pelaku usaha seperti begini, tidak memakai masker, ya, dikenakan denda 300 ribu. Itu sudah diatur di dalam perbub itu. Tapi untuk sekarang ini, kita masih memberikan imbawan, penyampaian kepada masyarakat, ya. Nantinya kemungkinan akhirnya kita berikan sanksi, mungkin sanksi sosial. Ya, mereka mungkin akan kita berikan sanksi, mungkin. Kalau anak-anak muda begini, ya, kita posak mereka. Iya, tapi kalau yang ibu-ibu orang itu apa, mungkin ya, kita kasih sapu mereka.